Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas chapter 15 Gak usah cocicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan Setelah Auswe mengalami pertarungan di arena Asyura Dan dia mendapatkan jawaban dari Raja Rahu Bahwa Sang Raja menolak permohonannya Kini Auswe terbang ke langit Dan dia pun berkata Sialan Asyura, sangat sulit untuk membucuk mereka Ketika Auswe terbang di langit Kini sisik-sisik naganya berjatuhan Tampaknya dia sedang terluka Oleh pertarungan dalam arena Asyura Dan kini, Auswe akan terbang mencari bantuan yang lain Auswe kini pun berkata Aku hampir saja mati di arena Asyura Aku tidak mau lagi kesana untuk menantang mereka Cukup sekali ini saja, udah bikin aku kapok Kata Auswe Auswe pun kini turun dan keluar dari dalam awan Dan dia sedang menuju ke pulau atas awan Pulau ini adalah tempat kakek dan ibunya berada saat ini Auswe pun kini mendarat dan dia berubah menjadi wujud manusianya kembali Kemudian Auswe berkata Lama tidak bertemu, ibu Ternyata Auswe ini menemui ibunya untuk meminta bantuan dari sang ibu Auswe yang sedang basah-basih pada ibunya Dia pun bertanya Ibu, apakah anda dulu juga tinggal disini? Ibunya Auswe hanya diam saja Kemudian Auswe melanjutkan kata-katanya Ibu, sesuatu terjadi pada suku naga Dan aku butuh bantuanmu Mendengar Auswe meminta bantuan pada ibunya Kini sang ibu berkata Oh, lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak tertarik Auswe Karena ibunya tidak tertarik dengan peperangan ini Auswe kembali berkata Ibu, dulu kau mengabaikanku Dan kau pergi meninggalkanku Sebenarnya aku juga tidak punya harapan yang banyak padamu Agar dirimu mau bergabung dalam perang ini Tapi setidaknya berilah anakmu ini motivasi, ibu Mendengar Auswe membutuhkan motivasi dari ibunya Kini Mona Suo berkata Hai Auswe Kenapa kau terlihat sangat kecewa? Siapa yang menyuruhmu menanggung beban besar ini? Kenapa kau tidak kembali pada sifatmu yang dulu saja? Kau yang selalu cuek pada semua orang Dan tidak peduli dengan urusan dunia Karena itu adalah dirimu yang sebenarnya Dan kenapa kau sekarang memaksakan diri Untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar? Mendengar ibunya berkata seperti itu Auswe pun menjawab Ibu, aku pikir kau akan mendukung anakmu ini sebagai Raja Naga Mona Suo kembali menjawabnya Eh Auswe, lakukanlah apa yang kamu suka Kamu ini sudah dewasa nak Dan kamu tidak membutuhkan dukungan atau motivasi dari orang lain Apalagi saran dari diriku Apa kau tahu? Kenapa namamu dipanggil Auswe? Karena di dunia yang dingin ini Auswe artinya Kesepian Tetaplah kau menjadi orang yang dingin Karena kehangatan Hanya akan membuat salju-salju menghilang Kata sang ibu pada Auswe Merasa dirinya tidak mendapatkan bantuan dari sang ibu Gini Auswe turun kembali ke bumi Dan dia pergi ke Laut Cina Utara Di sana Auswe disambut oleh tiga Raja Naga Tua Antara lain Raja Naga Bohai Raja Naga Yuan San Dan Raja Naga Tianqi Serta ada Aobing Anak dari Raja Naga Laut Cina Utara Aobing pun lalu menyambut Auswe Hai Auswe Selamat datang di Laut Cina Utara Kemudian Raja Naga Bohai juga menyambut Auswe Selamat datang Raja Naga termuda dalam sejarah Hei Tampaknya kau terluka ya Raja Naga Kenapa kau begitu lemah Raja Naga sebelumnya tidak pernah terluka seperti dirimu Kata Raja Naga Bohai yang mengejek Auswe Auswe pun menjawabnya Terima kasih Raja Naga Atas perhatian Dan juga sambutanmu Tapi aku baik-baik saja Auswe pun merasa kesal dengan kata-kata dari Raja Naga Bohai Dia pun lalu berkata dalam hatinya Dasar orang tua yang sudah bau tanah Sudah terlihat jelek Mulutnya bau bola Dan kini Raja Naga Yuan San berkata pada Auswe Raja Naga muda Anda sangat ingin mengandalkan konferensi dengan kami Mungkinkah klan naga Laut Cina Timur Mengganggu istana surgawi lagi Karena tidak bisa mengurus Laut Cina Timur Sekarang malah merusak seluruh klan naga Kata Raja Naga Yuan San Kemudian Raja Naga Tian Chi Yang terlihat cuek dirinya berkata Sebagai Raja Naga Haruskah aku merenungkan hal ini Sungguh tidak penting Merasa perjalanan hari ini sudah lelah Auswe pun tidak ingin berdebat dengan 3 Raja Naga Tua Kemudian Auswe berkata pada Raja Naga Tua itu Untuk beristirahat Dan dia akan mengadakan pertemuan di esok hari Melihat Auswe nyelonok begitu saja Kini 3 Raja Naga Tua memandang Auswe dengan pandangan yang tidak sopan Raja Naga Bohai pun berkata Dasar bocah sialan Dan Raja Naga Yuan San pun juga berkata Apa kau pikir kau ini adalah Raja Naga? Sungguh kelakuanmu tidak menghargai kami Kau tidak memandang kami sedikitpun Kemudian Raja Naga Tian Chi hanya diam saja Dan dia merasa cuek dengan kelakuan yang dilakukan oleh Auswe Aobing pun kini berteriak pada Auswe Raja Auswe tunggu Biarkan aku mengantarmu ke kamar Aobing pun mengantarkan Auswe ke dalam kamar Dan dia mengobati luka-luka dari Auswe Sambil mengobati Auswe Aobing pun bertanya Raja Auswe Waktumu sudah hampir habis sekarang Kenapa kau tidak segera mengadakan konferensi dengan para Raja Naga? Dan kini Aobing melihat Aobing dan dia tersenyum lalu berkata Terima kasih Aobing Kau lihat sendiri kan Bagaimana kelakuan tiga Raja Naga tua ini Baru datang saja mereka sudah membuatku kesal Sepertinya tidak akan mudah untuk mendapatkan dukungan dari barang antik tua ini Kata Auswe pada Aobing Ketika Auswe sedang berbincang-bincang dengan Aobing Kini ada seseorang yang berteriak Hal ini membuat Auswe kaget Lalu dirinya berkata Sangat berisik sekali Siapa itu yang teriak malam-malam Dan Aobing pun kini berkata Itu adalah Aoyilong yang dipenjara di sel Dia mungkin tahu Bahwa anda telah datang kemari Makanya dia jadi emosi dan berteriak-teriak seperti itu Aoswe yang tahu bahwa itu adalah Aoyilong Kemudian dirinya tersenyum dan berkata Wow Apakah dia sangat bersemangat untuk bertemu denganku Sampai harus berteriak-teriak seperti itu Ini sangat menarik Aku akan menemuinya Karena aku juga rindu pada dirinya Dan kini di penjara naga terlihatlah Aoyilong sedang mengamuk Dia meninju pintu besi sel Dan juga menendang-nendang tembok Kemudian Aoyilong dibuat terkejut Karena tiba-tiba ada seseorang yang berkata Permisi Aoyilong pun menengok Dan ternyata itu adalah Aoswe Aoswe pun kini mengejek Aoyilong Halo Apakah aku mengganggumu? Sepertinya kau sudah menjadi gila ya disini Kata Aoswe Melihat Aoswe mengejeknya Kini Aoyilong marah dan dia berkata Aoswe Beraninya kau berkata seperti itu padaku Ayo kita bertarung saja Dan setelah berkata seperti itu Kini Aoyilong menjadi ketakutan Karena Aoswe menodongkan pedang di wajah Aoyilong Sambil menodongkan pedang Aoswe pun kini berkata pada Aoyilong Hei diamlah Apa kau mau mati sekarang? Ku beritahu padamu Aoyilong Raja naga ini sedang dalam suasana hati yang buruk Cari orang lain saja kalau kau ingin curhat Mendengar kata-kata dari Aoswe Kini Aoyilong berteriak lagi Aoswe Mau sampai kapan kau mau menjarakanku disini? Kau mau menjarakanku seumur hidup? Mendengar pertanyaan dari Aoyilong Aoswe pun kini berkata Seumur hidup? Gila saja Aku akan memenjarakanku 10 kali hidupmu Bukan seumur hidup lagi Mendengar Aoswe berkata begitu kini Aoyilong semakin marah Dan dia meminta Aoswe untuk membunuhnya saja Karena jika dirinya tidak dibunuh Maka bila dia keluar dari tempat ini Aoyilong yang akan membunuh Aoswe Melihat Aoyilong marah-marah seperti itu Kini Aoswe mengejek Aoyilong Menyedihkan sekali hidupmu sekarang Aoyilong Aku tak akan pernah mengeluarkanmu dari sini Dan kini waktu pagi sudah tiba Konferensi para naga pun kini telah dimulai Dan Raja Bohai tiba-tiba saja mengebrak meja Raja Bohai pun berkata Cukup Masalah ini tidak perlu dibahas lagi Sumber masalah yang dibawa oleh Laut Cina Timur Harus mereka selesaikan sendiri Apalagi Laut Cina Timur adalah pemimpin dari 3.000 naga Dan bahkan ini lebih penting untuk memikul tanggung jawab Di antara 8 dewa naga Manusia naga adalah yang paling cinta damai Bertarung melawan surga itu adalah hal yang konyol Aku Raja Naga Bohai Sangat menentang hal ini Dan kini Raja Naga Yue San pun juga ikut berkata Saudara Bohai benar Naga baru saja pulih Setelah bertarung dengan dewa kegelapan Jika kita terburu-buru untuk berperang Maka akan banyak anak naga yang kehilangan kerabat Hei Raja Naga Auswe Perbuatanmu ini tidak layak untuk menjadi seorang Raja Naga Dan kini Raja Naga Tianqi yang cuek dia juga berkata Kalau aku sih gak punya pendapat ya Aku ngikut saja lah Gimana enaknya? Melihat kelakuan dari 3 Raja Naga tua Kini Auswe memandang mereka dengan tatapan yang sinis Auswe pun lalu berdiri dan dia berkata Hei kalian orang tua Bicara tentang tradisi naga Bilang saja kalian ini hanya ingin menjaga wilayah kalian masing-masing Apa kalian pikir bisa keluar dari masalah ini? Dasar orang tua kentut Para dewa dari surga akan mencabut nyawa kalian semua Dan memusnahkan seluruh klan naga Dan tidak akan menyisakan satupun Kalian harus tahu ini orang tua kentut Kata Auswe sambil marah-marah Melihat Auswe yang marah dan berkata seperti itu Kini para Raja Naga tua menjadi diam Dan tiba-tiba saja Ada seseorang yang berlari menuju parlemen konferensi para naga Orang itu berlari dengan sangat cepat Dan ternyata Dia adalah Aoyilong Dia datang dengan para naga pembunuh Dan kini tembok di parlemen naga menjadi hancur Karena Aoyilong menerobosnya Dan tiba-tiba saja Aoyilong menyerang Aoyilong dari belakang dengan menggunakan pedangnya Aoyilong pun kini melompat Menghindari serangan dari Aoyilong dan juga dari tiga naga pembunuh Aoyilong kini menjadi bingung kenapa Aoyilong bisa lolos dari penjara Lalu Aoyilong pun berteriak pada Aoyilong Eh Aoswe apa kau pikir penjara bisa menahanku Melihat Aoyilong melakukan pemberontakan Kini Aoyilong melompat dan dia membantu Aoswe Aoyilong pun kini melawan tiga naga pembunuh Sedangkan Aoswe kini berhadapan dengan Aoyilong Mereka pun kini melakukan bayuan di dalam base parlemen naga Para raja naga tua melihat pertarungan Aoswe dengan Aoyilong Mereka tidak terkejut sama sekali dan malah menikmati ini sebagai hiburan Aoswe pun kini mengambil pedangnya Dan dia menyabetkan pedangnya pada Aoyilong Aoyilong pun kini melompat menghindari serangan dari Aoswe Dan kemudian Aoswe berkata Eh Aoyilong kau sungguh keterlaluan Apa kau mau mati sekarang? Kata Aoswe Aoswe yang menyabetkan pedangnya hal itu mengenai dada Aoyilong Tapi untung saja baju dari Aoyilong tidak bisa ditembus oleh pedang Aoswe Aoyilong pun kini berteriak dan dia ingin bertarung dengan Aoswe Kemudian Aoyilong merubah dirinya menjadi seekor naga putih Melihat Aoyilong telah melakukan perubahan Aoswe tidak ingin kalah dan dia juga merubah dirinya menjadi naga hitam Dan kini Aoswe dan Aoyilong yang sudah berwujud naga Mereka lalu melakukan pertarungan di luar gedung parlemen Pertarungan ini sangat sengit dan tidak ada yang mau mengalah dari pertarungan berdarah ini Lalu siapakah yang akan memenangkan pertarungan? Apakah Aoswe? Apakah Aoyilong? Tunggu aja jawabannya di next video Kopral Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye